Pemirsa Tawf TV yang dirahmati Allah, kita masih berada di program Ramadhan Karim. Kita melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Di segmen yang sebelumnya, sudah kita sebutkan bahwasannya makan dan minum itu membatalkan puasa jika dilakukan secara sengaja. Tetapi makan dan minum yang dilakukan secara tidak sengaja karena lupa misalnya, lupa kalau dia sedang berpuasa. Kemudian makan dan minum, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan riski bagi dia untuk makan dan minum tanpa membatalkan puasa. Tentu ini tidak bisa direkayasa karena memang harus dalam kondisi lupa. Tetapi bagi mereka yang sadar, yang tahu bahwa makan dan minum membatalkan puasa, maka dia tidak boleh untuk kemudian makan dan minum ketika sedang berpuasa. Dikiaskan dari makan dan minum, juga hal yang lainnya, dengan ketentuan tiga hal tadi. Yang pertama, masuknya sesuatu, baik benda cair, benda padat, ataupun asap. Kemudian melalui lubang-lubang yang terbuka, yaitu dua hidung, dua telinga, satu mulut, dan dua kemaluan. Dan yang terakhir adalah, dari luar masuk ke batas dalam bagian tubuh. Itu akan membatalkan bentuknya apa saja. Tadi sudah kita contohkan misalnya meneteskan air ke, meneteskan obat ke telinga, maka ini membatalkan. Karena melewati bagian dalam. Kemudian apalagi, misalnya kita kemudian mengorek-ngorek kuping, menggunakan kata embat, membatalkan atau tidak. Hal itu bisa membatalkan jika masuk melebihi batasan luar kuping. Kalau masuknya lebih daripada bagian yang bisa dimasuki oleh tangan, maka itu bisa membatalkan meskipun barang itu akan keluar lagi. Hanya saja sebagian ulama mengatakan, jika barangnya nanti keluar lagi, dan barang yang dimasukkan itu kok kering, tidak akan ada yang tersisa di dalamnya, dan tidak akan menjadi masalah, tidak akan batalkan. Sama halnya dengan swab. Tes swab itu memasukkan sesuatu ke dalam hidung kita. Dan itu sudah dipastikan masuk ke dalam rungga bagian dalam. Kenapa? Karena ketika kita jadi tes swab, sudah terasa nyeri di hidung kita. Artinya masuk ke bagian dalam. Batal atau tidak puasanya? Jika kita menggunakan standarnya madhab syafi'i yang telah kita sebutkan tadi, maka hal itu membatalkan puasa jika kita lakukan. Tetapi nanti madhab Hanafi dan juga beberapa fatwa misalnya MUI itu mengatakan bahwasannya tes swab tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena alat yang dimasukkan itu satu, dia kering. Dua, ditarik kembali. Tiga, masih ada yang tersisa di luar meskipun sudah sebagiannya masuk ke dalam. Itu yang membuat tidak membatalkan puasa. Kemudian apa lagi? Turunan daripada makan dan minum ini, misalnya menelan air liur, air ludah. Membatalkan puasa atau tidak, maka jawabannya adalah tidak jika itu air liur kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, belum sempat keluar dari mulut kita. Yang ketiga, tidak tercampur dengan hal yang lainnya. Misalnya sudah tercampur dengan permen, dengan sirup, dengan makanan, maka tidak boleh ditelan. Nah, berarti boleh atau tidak kita itu mencicipi makanan, mencicipi makanan itu tidak akan membatalkan puasa selama tidak kita telan, tidak dimasukkan, melewati tenggorokan kita. Tetapi kalau melewati tenggorokan kita, maka membatalkan. Harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan lagi. Namun demikian, meskipun tidak membatalkan, maka hal itu sebenarnya hukumnya makro. Hukumnya adalah makro. Bagaimana dengan menelan, mohon maaf, dahak kita? Kadang kita kalau sedang batuk, kemudian keluar dahak. Mengeluarkan dahaknya tidak membatalkan. Tapi kalau sudah keluar, boleh nggak dimasukkan kembali? Mungkin kita sedang dalam posisi sholat di masjid dan sebagainya. Maka boleh atau tidak kemudian kita masukkan kembali? Karena mungkin tidak bisa kita buang. Jawabannya adalah kalau ditelan kembali, maka membatalkan. Jika sempat kita tangkap menggunakan mulut kita. Tetapi ketika memang sudah sempat keluar, namun tidak kuasa untuk kita tangkap dengan mulut kita, dia langsung masuk lagi, maka hal itu tidak akan membatalkan kuasa kita. Kemudian apa lagi? Memasukkan obat melalui kemaluan bagian belakang. Ada beberapa obat yang dimasukkan lewat situ, karena memang lebih efektif mungkin ya, lebih tepat sasaran. Apakah membatalkan kuasa atau tidak? Jawabannya tentu iya. Kenapa? Memasukkan sesuatu dari lubang yang terbuka dan dari luar menuju dalam. Maka ini membatalkan. Apalagi misal contoh berikutnya. Suntik. Orang memasukkan obat melalui suntikan yang ada di mungkin lengan kita atau paha kita dan sebagainya. Membatalkan kuasa atau tidak? Jika melihat kaedah tadi, maka tidak membatalkan kuasa. Kenapa? Karena memang memasukkan sesuatu, kemudian dari luar ke dalam, tetapi tidak melalui lubang-lubang yang terbuka. Melainkan dia membuat lubang tersendiri. Dan ini kebanyakan ulama mengatakan tidak membatalkan kuasa jika suntiknya demikian. Namun bagaimana jika suntiknya itu berupa infus, yang mana orang makan tanpa makan dan minum pun, kalau pakai infus ya insya Allah akan baik-baik saja, tidak perlu makan dan minum. Apakah ini kemudian membatalkan? Nah, kalau untuk hal ini, maka kebanyakan ulama mengatakan membatalkan. Karena esensi dari puasa, kita menahan haus dari lemas dan seterusnya, itu kemudian hilang gara-gara kita dimasukkan nutrisi melalui infus. Meskipun nanti sebagian ulama seperti si Yusuf Kordowi itu mengatakan bahwasannya hal itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak melalui pencernaan dan juga tidak melalui lubang-lubang yang terbuka ini. Melainkan dia menggunakan lubang yang tersendiri. Sama dengan suntik. Bedanya apa suntik obat dengan infus? Sama saja. Menurut beliau demikian. Kemudian apalagi yang menjadi pembahasan daripada pembatal yang berupa makan dan minum ini, yang menjadi turunan pembahasan, yaitu misalnya menggunakan inhaler atau spray asma, obat asma itu. Sebagian ulama memang mengatakan bahwasannya spray asma ini membatalkan puasa, seperti Sheikh Wahbah Az-Zuhayli. Kenapa? Karena yang ia masukkan tidak hanya gas, tetapi ada zat-zat yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Maka ini perlu untuk diperhatikan. Namun kebanyakan ulama mengatakan tidak membatalkan, seperti Lajunah Da'imah, yaitu Lembaga Fatwa Saudi, Yusuf Ar-Kordowi, dan lain sebagainya, itu mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena itu hanya gas saja. Kemudian ketika masuk itu tidak menjadi apa-apa. Kemudian masih banyak lagi dan tidak masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian hal yang lain juga yang menjadi pembahasan ulama adalah misalnya mencuci darah. Orang yang punya penyakit kemudian harus melakukan cuci darah mungkin seminggu sekali atau dua kali, maka sebagian ulama mengatakan bahwasannya hal itu bisa membatalkan, meskipun sebagian lagi seperti Yusuf Kondowi tidak mengatakan hukumnya batal. Inilah empat hal yang bisa membatalkan puasa. Jika kita bisa meninggalkan empat hal ini, maka puasa kita tidak batal, artinya tidak perlu untuk diulang. Kita tahu ada berbohong, ada berkata-kata kotor, dan seterusnya. Apakah itu membatalkan puasa? Itu tidak membatalkan puasa dalam arti puasanya harus diulang, tetapi bisa membatalkan pahala puasa meskipun puasa kita tidak perlu diulang. Maka dua-duanya harus kita tinggalkan. Tetapi kalaupun yang bisa kita tinggalkan hanya sebagian saja, maka pastikan jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, karena kalau sampai terjadi empat hal ini, salah satu di antara empat ini, maka kita wajib untuk mengganti puasa-puasa yang sudah kita lakukan itu. Tapi mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga mencerahkan dan bisa difahami. Mungkin cukup itu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah kualitas keimanan kita serta ibadah kita. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.